Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Chrome Setelah itu silahkan Diketikkan Drap, artinya kita akan Masuk ke Google Drap terlebih dahulu Setelah masuk ke Google Drap, silahkan login Menggunakan Akun Gmail yang Bapak Ibu miliki Nah disini Kebetulan saya sudah Pernah login Menggunakan akun Gmail saya Mohon bersabar Jadi Google Drap untuk absen Pada kesempatan ini Saya akan membuat paling sederhana Yang mudah Untuk digunakan Dan cepat Dalam mengisinya, khususnya bagi Para siswa anak didik kita Selamat menikmati Silahkan klik Baru Jadi fitur Google itu sebenarnya ada banyak Ada Google Dokumen Google Doc Ini untuk membuat Mirip seperti Word pada Microsoft Office Dan ada juga Seperti Excel Dan selesai Kita pilih lainnya Kemudian setelah lainnya Klik Google Formulir Nah seperti ini Tampilan dari Google Formulir Yang pertama ini Yang pertama yang harus saya lakukan adalah Membuat Judul Membuat judul misalnya Misalnya Daftar Hadir Peserta didik Kelas 7A Informatika Nah untuk deskripsi ini Keterangan judulnya Peserta didik Presensi 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 Pembelajaran Informat 3 hari Senin 20 Juli 2020 Nah untuk pertanyaan yang pertama Kita gunakan saja Nomor Absen Setelah itu Wajib diisi Wajib diisi Disini artinya Siswa wajib mengisi Absen Nomor Absen tersebut Kalau tidak siswa mengisi Otomatis tidak bisa lanjut Setelah itu Baru Ketik Nama Beserta Didik Ditik Disini juga Terus Wajib diisi Selanjutnya Keterangan Nah keterangan disini Kita pakai yang Dropdown Misalnya keterangannya Hadir Kalau siswanya tidak Hadir Misalnya siswanya Tidak bisa mengikuti Pembelajaran kita Dia tetap juga Mengabsen Tetapi Mengisi Keterangan Kenapa dia Tidak bisa ikut Apakah izin Sakit Atau yang lainnya Tetap kita akan Gunakan Wajib diisi Nah Seperti itu Nah disini Biar Lebih keren sedikit Kita Berikan Ucapan Kalau para siswanya Sudah Berhasil Misalnya Selamat Anak Anak-anak Sudah Berhasil Mengisi Presensi Hari Ini Selamat Mengikuti Pelajaran Nah itu misalnya Tepatis nanti ketika Siswanya berhasil Mensubmit Dari pada Formuler ini Akan muncul tulisan Seperti ini Jadi Kita simpan Nah Apset Untuk tampilan Apsennya Bisa dilihat Bisa dilihat Icon mata Disini ya Jadi nanti Tampilannya Akan seperti ini Nah disini Jadi siswanya wajib Mengisi nomor apsen Namanya siapa Dan Keterangannya Kenapa kelas Dativisi Karena Saya sudah menggunakan Kelasnya Di bagian Judul Jadi Ya biar tidak Numpuk Nah usah Nah baik Terus Caranya Biar linknya Muncul bagaimana Apa yang kita share Pada siswa Yaitu dengan Cara meng-share Link form itu sendiri Yaitu Silahkan klik Icon Kirim Kemudian Cari yang Icon Potongan rantai Nah disini Jadi Link ini yang Bapak Ibu Nanti copy Jadi disalin saja Nah setelah Salin Baru nanti Kita bawa Ke Grup WA Peserta didik Misalnya dikirim Ke mana Silahkan Kalau saya coba Titip di Wuxugi aja Mana dia Bu Sugi Nah jadi Ketika ini dikirim Otomatis Linknya Akan Diterima Oleh Siswa Jadi ini Akan diisi Oleh siswa Terima kasih Hadas Perhatian Mohon maaf Apabila ada Salah kata Saya tutup Dengan Parama Santi Om Santi 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 Om Terima kasih